. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Unair, Nur Basuki Minarno, mengkritisi fonis seumur hidup yang telah diputuskan hakim terhadap mantan Kapolda Sumatra Barat Teddy Minahasa. Menurut Basuki, hakim kurang cermat dalam menjatuhkan putusan dan terkesan hanya kopi paste dari tuntutan jaksa penuntut umum. Jadi pada saat pembacaan keputusan itu, saya mencermati apa yang dibacakan oleh majelis hakim. Saya melihat fakta yang disampaikan oleh majelis hakim itu sama, kopi paste dengan yang ada di surat tuntutan jaksa, ungkap Basuki saat dihubungi awak media, Jumat, 12 Mei 2023. Basuki berpendapat, hakim acuh terhadap beberapa fakta yang diungkap di persidangan. Salah satu yang seharusnya ditanggapi dan jadi pertimbangan hakim adalah soal asal-usul sabu dalam perkara ini, belum terbukti secara ilmiah memang sama dengan yang ada di Bukit Tinggi. Padahal ada isu-isu yang sebetulnya menarik untuk ditanggapi oleh majelis hakim. Misalnya, terkait asal-usul barang itu, itu dulu kan harus dijawab, ternyata dalam putusan hakim tidak menguraikan tentang hal itu. Ini kan berarti masih ngambang, padahal itu kan menjadi penting pertanyaan itu, benar enggak barangnya berasal dari Bukit Tinggi, bebernya. Selain itu, menurut Basuki, hakim juga seolah abai dengan fakta persidangan terkayat tidak ada pembuktian yang kuat dan meyakinkan soal Teddy Minahasa memang menerima uang hasil penjualan sabu dari Dodi Prawiranegara. Saya juga mencermati fakta-fakta, benar enggak Teddy Minahasa menerima uang dalam bentuk paperback itu, dalam bentuk uang Singapura. Kalau dari keterangan beberapa saksi maupun CCTV, itu kan enggak meyakinkan kalau memang Teddy Minahasa itu menerima uang. Jadi menurut saya pembuktiannya masih sumir, tandasnya. Dengan demikian, menurut Basuki, Fonis seumur hidup yang diputuskan hakim terhadap Teddy Minahasa dinilai belum bersandar pada pembuktian yang kuat di persidangan, sehingga membuat putusan ini tidak meyakinkan. Jadi majelis hakim di dalam pertimbangannya tidak meyakinkan sama sekali terkait dengan isu-isu yang berkembang di dalam persidangan itu, kata dia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!